Oh iya, ilah, iya, senangnya memang jenis Untuk apa? Lanjutan dari film pertamanya, para betina pengikut Iblis 2 menggeser fokus tidak lagi pada karakter Sumi yang diperankan Mawar Deo tetapi beralih ke karakter asihnya Sarah Fazira Bagi yang geregetan nonton bagian pertamanya yang berakhir dengan cliffhanger Di sini akan menemukan jawaban kenapa pada akhirnya ketiga betina yang dimaksud yakni Sumi, Asih, dan Sari yang diperankan Hangini bersatu dalam scene yang sama karena mungkin saja plot twist yang diulur mengejutkan kalian semua Alkisah Asih yang di film pertama sudah menjadi mantan PSK Lansia buruk rupa karena terjangkit penyakit menular mendapatkan kembali kejayaannya secara fisik karena persukutuan dengan Iblis yang mengharuskannya membayar mahar yang sangat mahal karakter Iblis sendiri masih diperankan Adipati Dolken dan bagian 2 ini masih belum keluar dari kampung terkutuk tersebut namun eskalasi konflik terjadi karena benturan antar karakter yang sebelumnya sama sekali tidak berinteraksi satu sama lain di film pertama dan tentu saja penambahan beberapa karakter baru semisal datangnya karakter Ahmad yang diperankan Gusti Raihan para betina pengikut Iblis bagian 2 ini gua rasa akan memuaskan mereka-mereka yang sangat menyukai film pertamanya dan sudah lama menanti-nantikan lanjutannya ini terutama yang merindukan over-the-top acting khas Sarah Fazira boleh setuju, boleh tidak? selamat menikmati